Begini memang yang seharusnya dilakukan seorang caleg, Bung. Keluar menemui konstituen. Hidup, Mas Roy! Tabungan Anda semakin menipis, Bung. Kalau antara ada apa-apa, bengkel ini kita jual. Ternyata, gue punya kriptok. Tapi gue nggak tahu passwordnya. Yang tahu itu bokap gue. Lah, bokap lo bukannya udah? Bisa kan lo? Bukain mata perhatikan gue. Yakin lo? Dengan kedua mata tertutup, maka mata ketiga akan terbuka. Satu, dua, buka. Nggak ada apa-apa. Kan baru dua. Terus dong lah. Apaan? Busan aneh. Lu siapaan? Siapa yang nutup mata batin gue? Kalian lo mati, Ted. Lagian lo ngapain si mejeris ini? Gak pikir gue mau nemenin lo mulu. Berarti ini ada urusan yang belum selesai, Roy. Mendingan sekarang kita fokus. Cari tahu hal-hal apa aja yang belum lo selesain. Gue tahu lo terpukul, Roy. Gue juga sama-sama terpukul kok. Tapi kita jalanin bareng-bareng ya. Lo pingin gue cepat-cepat pergi dari sini biar lo bisa nikung Luna, kan? Gue singkirin kampanye gue. Gue singkirin karir politik gue. Supaya gue bisa ngelakuin ini semua. Supaya lo bisa tenang. Setelah Martin nggak ada, gue cuma punya lo. Cinta tuh bisa jadi motivasi kuat loh. Buat orang bertindak kriminal. Abas! Dia sekarang! Kamu kan yang bikin dia nggak bisa naik? Terus! Beluk aja terus! Roy, Martin akan bantuin kamu. Om, titip salam buat Tante Om. Tante yang mana?